Pedang langit dan golok naga karyat Shen Yung bagian 75. Dengan matanya yang sangat tajam Bukie menyapu barisan Xiao Lim Siye. Ia tidak lihat Go Antin dan Tan Yeo Eliang. Sesudah aku membuka topeng Go Antin di hadapan Tawoke bertiga, apa dia sudah dihukum? Tanyanya dalam hati. Apa tak munculnya Kong Bun Tai Su ada sangkut pautnya dengan hal ini? Sesudah bicara sambil merangkap kedua tangannya Kong Tai mundur beberapa langkah. Tiba-tiba di sudut Tenggara bangkit seseorang yang tubuhnya tinggi besar dan janggutnya yang berwarna dan melambai-lambai tertiup angin. Ia berparas angker dan tangannya memegang tiga butir tiatan, peluru besi. Banyak orang segera mengenali bahwa ia bernama He E Chiu seorang guru silat di sucoan timur. Begitu bangun berdiri ia segera berkata dengan suara nyaring. Tia Sun telah melakukan banyak sekali kejahatan. Bahwa ia sudah ditangkap oleh Xiao Lim Pei merupakan berkah bagi seluruh rimba persilatan, Kong Bun dan Kong Tai Seng Cheng bersikap terlalu sungkan. Manusia yang begitu jahat boleh segera dibunuh saja. Untuk apa berdamai lagi? Tapi sesudah kita semua terlanjur berkumpul di sini, boleh dinamakan Tuse Tai Hue, Pertemuan Untuk Membunuh Singa. Untuk membalaskan sakit hatinya orang-orang yang binasa tanpa berdosa, sebaiknya kita menghukum mati dia dengan siksaan. He E Chiu bicara dengan bernapsu karena salah seorang saudaranya telah dibunuh Chia Sun dan selama beberapa puluh tahun ia telah berusaha membalaskan sakit hati. Usul itu segera saja disetujui oleh beberapa puluh orang. Mendadak di antara suara ramai terdengar suara yang menyeramkan. Chia Sun adalah Ho Kau Ho Atong dari Bengkau. Kalau Xiao Lim Pei tidak merasa takut terhadap Bengkau sudah lama mereka tentu sudah turun tangan. Apa dengan mengumpulkan kita, mereka ingin membagi tanggung jawab di atas pundak kita semua? He E Lo O Kusu menurut pendapatku, pikiranmu sudah gila. Semua segera mengarah ke suara itu, tapi orang yang bicara tidak kelihatan batang hidungnya. Ternyata dia seorang keit kecil dan waktu berbicara dia tidak bangun berdiri. Apa Chiu Poet Chia Sumaheng Teh E? Teriak He E Chiu. Chia Sun telah membunuh adikku, seorang laki-laki bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Kuharap para pendeta Xiao Lim Siai suka mengeluarkan dia dan Lo O Hu akan bacok mati dia. Karilah orang si He E di Coantong, Chiu Poet Chiai gelaran yang berarti mabuk tak mati, Chiu Poet Chiai sumah cian ciong tertawa dingin. He E Tuko semua orang kangung tahu bahwa Tuleong Tu yang termulia dalam rimba persilatan telah jatuh di tangan Chia Sun. Katanya, kalau Xiao Lim Pei berhasil mebekuk Chia Sun bukankah itu berarti bahwa Xiao Lim Pei juga sudah berhasil merebut Tuleong Tu? Membunuh Chia Sun urusan kecil, mendapat Tuleong Tu barulah urusan besar. Kong Tai Tai Su, ku harap kau jangan berlagak bodoh. Keluarkanlah Tuleong Tu supaya kita semua bisa melihatnya. Selama ribuan tahun Xiao Lim Pei sebagai partai utama dalam rimba persilatan. Dengan golok mustika itu, Xiao Lim Pei tak jadi lebih agung. Tanpa golok mustika itu, Xiao Lim Pei tak akan jadi lebih rendah. Dengan Tuleong Tu atau tanpa Tuleong Tu, Xiao Lim Pei sudah menduduki kedudukan termulia dalam rimba persilatan. Sumah Cian Ciong adalah salah satu orang aneh dalam rimba persilatan. Dia tak punya guru dan tak punya murid. Dia bebas bagaikan burung huliar, tidak masuk partai manapun jua dan sangat jarang bertempur sehingga orang tak tahu sampai berapa tinggi kepandainya. Kalau berbicara, dia bicara seenaknya saja, tak ragu-ragu untuk mengejek atau menyindir. Perkataan Sumah Cian Ciong segera saja mendapat sambutan hangat. Beberapa orang turut bicara dan meminta supaya Xiao Lim Pei segera mengeluarkan Tuleong Tu untuk diperlihatkan kepada semua tamu. Tuleong Tu tidak ada di tangan kami. Kata Kong Tai dengan suara perlahan. Selama hidup lo olapun belum pernah melihat golok mustika itu. Pernyataan itu diluar dugaan dan mengejutkan semua orang. Keadaan segera berubah ramai, banyak orang berebut menyatakan pendapat. Semula semua tamu menduga bahwa Tuleong Tu ada sangkut paut dengan pertemuan ini. Di belakang Kong Tai berdiri sembilan pendekta tua yang mengenakan jubah pertapa warna merah. Sesudah suara ramai merda, salah seorang sembilan pendekta itu maju ke depan dan berkata dengan suara nyaring. Bahwa Tuleong Tu berada di dalam tangan Chia Sun diketahui oleh semua orang. Hanya sayang waktu kami menangkap Chia Sun, Tuleong Tu tidak berada di tangannya. Karena hal ini hal penting dalam rimba persilatan, maka Hang Tio kami telah berusaha untuk mencari tahu. Tapi Chia Sun orang yang keras kepala, biarpun segera dibunuh dia tidak mau membuka mulut. Maka itu pertemuan hari ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama untuk merundingkan Kero menghukum Chia Sun. Yang kedua untuk menyelidiki di mana adanya Tuleong Tu. Apabila di antara kalian ada yang mendapat informasi, kami harap bisa memberitahukan secara terang-terangan. Semua orang saling mengawasi. Semua orang membungkam. Yang bicara lagi sumacian Cheong. Selama ratusan tahun, di samping Tuleong Tu masih ada Ietian Kiam. Katanya, menurut cerita orang pedang itu berada dalam tangan God B.Y.P. Tapi sesudah pertempuran di Kong Beng Teng, Ietian Kiam juga hilang tak berbekas. Apakah karena pertemuan hari ini dinamakan Eng Hyong Tai Hue, pertemuan orang-orang gagah, pria, maka jago-jago betina dari God B.Y.P. lantas tidak mau datang? Perkataan itu diambut gelak tawa. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang Tai Kek Cheng. Kei Pang Su Pang Chu dengan para Tiang Eloo dan para murid Kei Pang datang berkunjung. Bukiai heran. Su Hue E Leong Pang Chu sudah binasa di tangan Go Antin. Katanya dalam hati. Dari mana muncul Su Pang Chu lagi? Undang mereka masuk. Teriak Kong Chai. Kei Pang adalah Pang Hue E, perkumpulan, yang terbesar dalam dunia Kang O. Sebagai penghargaan terhadap tamu yang baru datang itu Kong Chai sendiri keluar menyambut. Rombongan Kei Pang terdiri dari 150 orang lebih yang semuanya mengenakan pakaian rombeng. Biarpun dalam tahun belakang keadaan Kei Pang tak seperti dulu lagi Tapi hari ini dia masih merupakan organisasi yang sangat besar pengaruhnya. Mendengar kedatangannya banyak orang gagah segera bangun berdiri sebagai tanda penghormatan. Rombongan dilalui oleh dua pengemis tua. Bukiei mengenali bahwa mereka adalah Cho An Kang dan Chie Hoa Tiang Loo. Di belakang mereka berjalan seorang anak perempuan yang berusia kira-kira 12 atau 13 tahun. Anak itu jelek romannya, hidungnya dongak dan mulutnya terlihat dua gigi yang sangat besar. Dia bukan lain daripada Su Hang Sok, putri Su Hwee Leong. Dia berjalan dengan memegang sebatang tongkat bambu warna hijau yaitu tongkat tahkawopang, tongkat untuk memukul anjing tanda kekuasaan dari seorang pangcu. Di belakang Su Hang Sok mengikuti Chiang Pang Leong Tau, Cian Pun Leong Tau murid delapan karung, tujuh karung dan enam karung. Ternyata untuk menghadiri Eng Hyong Tai Hwee murid Kei Pang yang paling rendah tingkatannya adalah murid enam karung. Melihat yang membawa tahkawopang seorang anak-anak, Kong Tai Ragu. Apa anak itu yang menjadi pangcu? Karena rasa ragunya ia berkata, Siaulim Siai menyambut orang gagah dari Kei Pang. Karena Su Hwee Leong Pang Cu telah berpulang ke alam baka, maka atas persetujuan para Tiang Loo, kami mengangkat putri Su Pang Cu, Su Hang Sok Kao Nyo sebagai pangcu baru. Kata Cho An Kang Tiang Loo Seraya menunjuk Su Hang Sok. Kong Tai terkejut. Kau cu dari Bengkau sudah sangat muda tapi Pang Cu Kepang lebih muda lagi. Bahkan seorang anak-anak. Sesuai dengan tata kehormatan ia segera menangkup kedua tangannya dan berkata, Kong Tai murid Siaulim menghadap Su Pang Cu. Nona Su membalas hormat. Karena Pang Cu kami masih sangat muda maka segala urusan perkumpulan diuruslah Ku dan Chin Ho A Tiang Loo berdua. Kata Cho An Kang. Kong Tai Seng Cheng adalah Cian Pue yang berkedudukan tinggi dan kami berani menerima kehormatan yang begitu besar. Sesudah kedua pemimpin itu saling merendahkan diri, para pengemis diantar ke gubuk dan mengambil tempat duduk mereka. Bu Kie menyadari bahwa semua pengemis mengenakan pakaian berkabung dan pada paras mereka terlihat paras berduka dan gusar. Ia lihat sejumlah karung yang dibawa mereka bergerak-gerak sebagai tanda bahwa di dalamnya berisi sesuatu. Bu Kie segera menebak bahwa kedatangan mereka mempunyai maksud tertentu. Ia girang dan berbisik kepada Yosiao. Kita mendapat bantuan. Dengan diantar oleh Cho An Kang dan Chie Ho A Tiang Loo, Chi Yang Pang dan Chi Yang Pun Liong To Su Hang So pergi ke tempat rombongan Bengkau, sambil menyoja Cho An Kang berkata, Tio Kau Chu, tertangkapnya Kim Mo Seong ada sangkut paut dengan rapat perkumpulan kami. Maka itu, biarpun hari ini harus melepaskan jiwa kami bertekad untuk pertama, melindungi Chie Ho A T Ong supaya kami bisa membalas budi Tio Kau Chu dan menebus dosa dan kedua, supaya bisa membalas sakit hatinya Mendi Yang Su Pang Chu, seluruh barisan Kepang akan dengar semua perintahmu. Cepat-cepat Bu Kie balas menghormat dan berkata, Tidak berani aku memerintah kalian. Cho An Kang Tiang Loo mengucapkan kata-kata itu dengan suara nyaring. Ia memang sengaja berbicara keras supaya didengar oleh semua orang. Pernyataan itu sangat mengejutkan. Hampir semua orang tahu bahwa Kepang bermusuhan dengan Beng Kau dan telah ikut menyerang Kong Beng Teng. Pernyataan Cho An Kang Tiang Loo bahwa Kepang akan ikut perintah Bukia dan membalas sakit hati Mendi Yang Su Pang Chu tidak bisa dimengerti semua orang. Sehabis Cho An Kang berbicara, semua anggota Kepang bangun serentak dan berseru. Kami menunggu perintah Tio Kau Chu. Biarpun mesti masuk ke dalam lautan api, kami takkan menolak. Cho An Kang segera memutar tubuh dan menghadap Kong Cai. Kepang dan Xiao Li Pei belum pernah mempunyai permusuhan. Katanya dengan suara keras. Kami selalu menghormati Xiao Li Pei sebagai partai utama dalam merimba persilatan sehingga kalau ada ganjalan-ganjalan kecil kami selalu menahan sabar dan mengalah. Kami selamanya tidak berani berbuat salah kepada Xiao Li Pei. Dari paling rendah kami semua menaruh hormat kepada keempat sengceng dari Xiao Lim yang pantas diteladani semua orang gagah dalam merimba persilatan. Sudah lama karena sakit, Su Pang Chu kami mengundurkan diri dari dunia pergaulan dan tidak berhubungan lagi dengan orang-orang Kang Ngau. Entah mengapa Pang Chu kami tidak luput dari tangan jahat seorang pendekta Xiao Lim yang berkedudukan tinggi. Perkataan itu disambut dengan suara ah. Semua orang terkesiap terlebih-lebih Kong Cai. Sementara itu Cho An Kang Ti yang loko bicara terus. Hari ini kami datang kemari bukan sebagai Eng Hiong yang ingin menghadari Eng Hiong Tai Wee. Kami datang untuk meminta petunjuk Kong Bun Hang Ti. Kami ingin bertanya di mana letak kesalahan Su Pang Chu sehingga ia mesti dibinasakan oleh seorang pendekta Xiao Lim bahkan Su Hu Jeng tidak lolos dari kematian. Kong Cai merangkap kedua tangannya. Oni Tzu Hout. Katanya. Bahwa Su Pang Chu meninggal dunia baru hari ini diketahui Lo Olap. Tiang Lo O mengatakan bahwa Su Pang Chu dibinasakan oleh murid Xiao Lim Pei. Apa tak salah Lo Olap mohon Tiang Lo O memberikan penjelasan yang lebih jelas. Kong Bun dan Kong Cai Seng Cheng adalah pendekta-pendekta suci yang mulia hatinya. Kata Cho An Kang. Kami tentu tidak berani menuduh sembarangan. Sekarang aku mohon Tai Susudi mengeluarkan seorang pendekta dan seorang murid Xiao Lim yang bukan pendekta supaya mereka bisa dilihat di hadapan umum. Baiklah, siapa kedua orang itu? Mereka adalah. Mendadak suaranya terputus. Kong Tai terkejut. Ia mendekat dan memegang pergelangan tangan kanan tetua Kei Pang itu dan astaga nadinya sudah berhenti berdenyut. Tiang Lo O, Tiang Lo O. Panggil Kong Cai. Di lain saat ia sadar bahwa di antara alis Cho An Kang Tiang Lo O terdapat satu titik hitam sebesar kepala Hiu. Para Eng Hiong, dengarlah. Teriak Kong Cai. Tiang Lo O sudah kena senjata rahasia yang sangat beracun dan sudah meninggal dunia. Xiao Lim Pei pasti takkan menggunakan senjata semacam itu. Keadaan segera berubah kacau. Semua orang kaget tak kepalang terutama orang-orang Kepang yang segera berteriak dan beberapa puluh di antaranya maju ke depan untuk melihat jenazah tetua mereka. Tiang Pun Leong Tau mengeluarkan sepotong besi berani dari sakunya dan menempelkan di dahi Cho An Kang. Dengan besi itu ia mengeluarkan sebatang jarum yang halus seperti bulu kerbau dan panjangnya kira-kira satu dim. Pemimpin-pemimpin Kepang percaya bahwa dengan mengatakan Xiao Lim Pei tak menggunakan senjata itu, Kong Ca Seng Cheng tidak berdusta. Senjata rendah itu pasti takkan digunakan oleh sebuah partai utama yang terkenal lurus bersih dalam dunia persilatan. Di bawah terangnya matahari dan di bawah pengawasan begitu banyak mata, orang itu bisa menyerang tanpa diketahui oleh siapapun juga. Hal ini membuktikan bahwa si pembokong mempunyai kepandayan luar biasa. Cho An Kang Ti yang loko berdiri menghadap ke selatan sehingga senjata rahasia itu pasti datang dari jurusan selatan. Dengan sorot metu besar, para pemimpin Kepang mengawasi orang-orang yang berdiri di belakang Kong Cai. Sembilan pendekta Tatmo berdiri sambil menundukan kepala dan di belakang mereka sebaris demi sebaris berdiri pendekta yang mengenakan jubah kuning, jubah abu-abu dan sebagainya. Siapa yang berdosa tak mungkin diketahui, biarpun sudah bisa dipastikan bahwa si pembokong adalah salah seorang dari pendekta-pendekta itu. Dengan air mata mengucur, Cie Hoat berkata, Kong Cai Tai Su menganggap kami menuduh sebarangan tapi keterangan apa yang mau diberikan Xiao Lim Pei dalam peristiwa ini? Chi Yang Pang Leong Tau yang paling berangasan segera berteriak sambil mengibaskan toya besinya. Mari kita adu jiwa dengan Xiao Lim Pei. Ajakan itu disambut dengan suara terhunusnya senjata dan seratus lebih anggota Kepang melompat masuk ke tengah-tengah lapangan. Dengan paras pucat dan berduka, Kong Cai berkata kepada para pendekta. Sejak Tatmolo Ocho sampai sekarang sudah ribuan tahun kita menaati ajaran-ajaran Seng Buddha. Walaupun kita belajar silat untuk menjaga diri dan bergaul dengan orang-orang gagah dalam dunia persilatan kita belum pernah melakukan sesuatu yang berdosa. Hong Tio Su Heng dan aku sudah merasa tawar akan segala yang bersifat keduniawian. Sehabis berkata begitu, secepat kilat mengambil sebatang siantung bajak dari tangan seorang murid Xiao Lim dan melontarkannya. Blas. Toya itu amblas di dalam tanah. Menancapkan siantung di tanah adalah suatu tanda Xiao Lim Pei bahwa orang yang berbuat begitu sudah bertekad untuk mengadu jiwa dan melanggar larangan membunuh. Ketegangan memuncak dan dengan hati berdebar-debar semua orang menunggu perkembangan selanjutnya. Sesudah memutar tubuh dengan sorot metu, tajam bagaikan pisau, Kong Cai menatap wajah semua pendeta, satu demi satu yang berdiri di hadapannya. Siapa yang menimpuk dengan jarum beracun itu? Tanyanya dengan suara parau. Seorang laki-laki berani berbuat harus berani menanggung segala akibatnya. Keluarlah. Tiba-tiba Bukia ingat sesuatu. Ia ingat perbuatan mendiang ibunya, Insoso yang dengan menyamar sebagai ayahnya telah membunuh beberapa pendeta Xiao Lim dengan jarum beracun sehingga ayahnya dituduh yang tidak-tidak. Tapi bentuk jarum Mas Pehbiekau berbeda dari jarum perak yang digunakan untuk membinasakan Coan Kang Ti yang loko dan racunnya pun tidak sama. Menurut dugaannya, racun jarum perak itu adalah si metiao, jantung satu kali lompat, dari semacam serangan beracun. Si metiao. Berarti bahwa begitu racun itu bertemu dengan darah, jantung dari orang yang kena racun hanya bisa berdenyut satu kali lagi. Tak perlu diragukan lagi bahwa si pembokong adalah Konco Goantin yang coba menutup mulut Coan Kang Ti yang loko waktu tetua Kepang itu mau menyebutkan nama Goantin. Perintah Kongtai tidak diladeni, sejumlah pendeta hanya menyambut dengan Oni Tsu Hout sambil merangkapkan tangan mereka. Siapa yang membunuh Su Pang Chu sudah diketahui oleh berlaksa murid Kepang? Teriak Chiang Pang Leong Tau. Kalau kamu mau menutup mulut kami, kamu harus membunuh semua anggota Kepang. Hwao Shio yang membunuh Pang Chu kami adalah Goantin. Tiba-tiba Chiang Pun Leong Tau melompat seraya mengibaskan mangkok. Selagi kawannya bicara, Chiang Pun Leong Tau bersiaga. Begitu melihat berkelebatnya sinar putih, ia melompat. Terlambat sedikit saja kawan itu tentu mati. Hampir bersamaan, cepat luar biasa Kongtai melompat ke arah sembilan pendeta tat motong dan menendang roboh salah seorang pendeta tua. Ia mencengkram batang leher pendeta itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kongjie, kau! Bentaknya. Ia merobek jubah pendeta itu dan melontarkannya di tanah. Di pinggang pendeta itu terdapat sebatang tabung kecil yang terbuat dari tembaga dan di dalam tabung itu dipasang per yang bisa menendang kalau alatnya dipijit sehingga dalam melepaskan jarum orang tak usah mengayunkan tangan. Dalam gusar, duka dan kagetnya, Chiang Pun Leong Tau menyapu dengan toyanya dan kepala Kongjie segera wancur. Sebagai pendeta yang sama tingkatannya, tingkatan Kong, dengan keempat senceng, Kongjie memiliki kepandaian tinggi. Tapi karena jalan darahnya sudah ditotok Kongtai, maka ia tak berdaya meloloskan diri dari toyanya Chiang Pun Leong Tau. Kongtai dongkol karena kekasaran tetua Kaipang itu. Dengan sorot metu gusar ia mengawasi Chiang Pun Leong Tau. Keadaan berubah kalut, banyak orang berteriak-teriak. Mendadak dari luar masuk empat orang pendeta wanita yang masing-masing memegang hudik tim, kebutan. Salah seorang berteriak. Chiang Pun Leong Tau dengan mengajak murid-murid Gaudie mengunjungi Kun Leong Tau dari Siaulim Sia. Masuklah. Kata Kongtai. Dengan sikap tenang seolah-olah tidak terjadi apapun jua, ia keluar menyambut dengan diiringi oleh pendeta-pendeta tat motong yang sekarang berjumlah delapan. Sesudah memberi hormat, keempat pendeta wanita itu memutar badan dan berjalan keluar lagi untuk menyambut pemimpin mereka. Begitu mendengar nama Chiuchie Jiak, jantung Bukie memukul keras. Ia melirik Tio Beng yang juga sedang mengawasi dirinya. Rombongan Gaudie YP tidak segera masuk ke lapangan. Sesudah Kongtai keluar menyambut, barulah mereka maju dalam barisan yang rapi. Barisan sebelah depan terdiri dari delapan puluh atau sembilan puluh murid Gaudie YP yang mengenakan baju warna hitam. Sebagian besar adalah pendeta wanita yang mencukur rambut. Sesudah mereka dalam jarak kira-kira setombak mengikuti seorang wanita muda yang memakai baju warna hijau. Wanita yang sangat cantik itu tidak lain adalah Chiuchie Jiak. Dengan rasa malu Bukie mengawasi muka Nona Chiuchie yang pucat dan diliputi sinar kedukaan. Di belakang Chiuchie Jiak, barulah murid pria yang jumlahnya dua puluh lebih dan mengenakan jubah panjang warna hitam. Setiap murid pria membawa kotak kayu dalam berbagai ukuran, ada yang panjang, ada yang pendek. Murid Gaudie YP tidak membawa senjata terang-terangan tapi dapat diduga bahwa kotak-kotak itu berisi senjata. Sesudah semua orang Gaudie YP duduk, Bukie menghampiri Chiuchie Jiak. Sambil menyojak ia berkata, Chiuchie Chie, Tio Bukie memohon maaf. Belasan murid wanita bangun serentak dan mengawasi Bukie dengan sorot metu gusar. Tio Kau Chu, untuk apa kau memberi hormat? Tanya si Nona dengan suara tawar. Sesudah menetapkan hatinya, Bukie berkata pula. Chiuchie Jiak, hari itu karena perlu menolong dia, aku telah berbuat sesuatu yang tidak pantas dan aku merasa sangat malu dan menyesal. Melihat di antara murid Gaudie yang berdiri terdapat cenghawi yang lengannya bunting, ia maju dan menyojak. Tio Bukie berdosa besar dan diarlah menerima hukuman. Katanya, cenghawi memutar badan dan menolak penghormatan itu. Ku dengar Chiachai Hiap jatuh ke tangan Xiao Lim Siye. Kata Chiachai Jiak. Tio Kau Chu seorang gagah luar biasa, Tio Kau Chu tentu sudah berhasil menolong Chiachai Hiap. Muka Bukie berubah merah. Para pendekta Xiao Lim Siye berkepandayan tinggi dan Bengkau sudah menderita kekalahan dalam satu pertempuran. Jawabnya. Karena pertempuran itu, kakeku meninggal dunia. Sungguh sayang. In Elo Ong Hiong seorang gagah yang jarang tandingannya. Jawabnya. Melihat sikap dan perkataan Chiachai yang sangat tawar, Bukie merasa jengah bercampur jongkol. Tapi mengingat perbuatannya sendiri pada hari pernikahan, ia menahan sabar. Nanti aku ingin berusaha untuk menolong Giyahu. Katanya. Dengan mengingat hubungan dulu, ku harap Kasudi memberi bantuan. Sesudah berkata begitu, mendadak ia ingat bahwa selama kurang lebih setengah tahun, kepandayan si Nona mendapat kemajuan luar biasa. Dalam ruangan upacara pernikahan bahkan orang seperti Ho An Yau kena dipukul olehnya. Ia ingat juga bahwa Tio Beng yang mengenal berbagai ilmu silat hampir kena dibinasakan. Kalau dia sudi membantu mungkin sekali aku akan bisa pecahkan Kim Kong Ho Mo Cho An. Pikirnya. Berpikir begitu hatinya Girang dan ia berkata dengan suara penuh harapan. Chiachai, aku ingin minta pertolonganmu. Paras muka Chiachai mendadak berubah. Tio Kau Chu. Katanya. Ku harap kau tahu sopan sedikit. Antara lelaki dan perempuan terdapat larangan tertentu. Apakah tak bisa kau menggunakan istilah dulu? Ia menggapai ke belakang dan berkata pula. Cheng Su, mari. Chee Oba Kau beri penjelasan kepada Tio Kau Chu. Seorang pria berwokan menghampiri dan berkata sambil menyoja. Tio Kau Chu selamat bertemu. Bukie mengenali bahwa suara itu memang suara Cheng Su yang menyamar. Sung To Ako, selamat bertemu. Jawabnya sambil membalas hormat. Cheng Su tersenyum. Sepantasnya aku harus mengaturkan terima kasih kepadamu. Katanya. Hari itu ketika Tio Kau Chu mau menjalankan upacara pernikahan dengan istriku. Apa? Putus Bukie. Ia terkesiap ketika mendengar perkataan istriku. Aku ingin mengatakan bahwa pernikahanku pada hakikatnya terjadi berkat bantuan Kau Chu. Jawabnya. Jawaban itu bagaikan halilintar di siang bolong. Bukie terpaku, matanya berkunang-kunang. Selang beberapa saat lamanya ia merasa tangannya ditarik orang. Tio Kau Chu, mari. Kata orang itu. Bukie menoleh. Orang yang menarik tangannya adalah Han Lim Jie. Dengan paras muka duka bercampur gusar, Han Lim Jie berkata. Tio Kau Chu, Kau Chu kali ini adalah seorang mulia. Hari itu sesudah terjadi salah paham tapi dia segera menikah dengan Eh Hu Hu. Ia ingin mencaci Song Cheng Su tapi mengurungkan niatnya sebab memandang muka Cie Jie. Bukie masih berdiri terpaku. Ia merasa sakit, lebih sakit daripada tikaman pedang Cie Jie di atas Kong Beng Teng. Ia mencintai Tio Beng tapi ia pun menganggap Cie Jie sebagai istrinya. Hari itu demi menolong ayah angkatnya ia mengikuti Tio Beng. Ia menduga bahwa Nona Chiu yang beradat halus akan memaafkannya jika ia sudah menjelaskan penyebab tindakannya itu dan meminta maaf. Ia tak pernah menduga bahwa dalam gusarnya Cie Jie segera menikah dengan Song Cheng Su. Sementara itu Cheng Su sudah duduk di samping Cie Jie. Sambil tersenyum ia berkata, waktu menikah kami tidak mengundang orang dan yang memberi selamat hanyalah para murid Gou Dwi Ye Pai. Di lain hari aku akan mengundang kau minum arak kegirangan. Bukie ingin mengaturkan terima kasih tapi mulutnya terkancing. Mendengar ejekan itu, Han Lim Jie menarik tangan pemimpinnya. Kau cu, katanya, janganlah deni manusia itu. Cheng Su tertawa terbahak-bahak. Hanto aku, kau pun harus minum arak kegirangan. Katanya, Han Lim Jie meludah. Aku lebih suka minum kencing kuda daripada arak racunmu. Bentaknya dengan meti melotot. Bukie tahu bahwa pemuda sihal itu beradat polos dan berangasan. Sebagai tamu, tidak baik jika sampai terjadi bentrokan. Maka itu, sambil menghela nafasia menarik tangan Han Lim Jie dan balik ke gubuk bengkau. Waktu itu Chiang Pang Leong Tau sedang bercekcok dengan seorang pendeta Siau Lim Jie. Pembicaraan antara Bukie, Chie Jack dan Cheng Su dilakukan dengan suara perlahan di satu sudut gubuk Gou Dwiye Pei sehingga tidak menarik perhatian orang yang sedang memperhatikan pertengkaran antara Siau Lim Pei dan Kepang. Aku sudah mengatakan bahwa Gou Antin Su Heng dan Tan Ye Oeli yang tidak berada di kubil kami. Kata seorang pendeta jubah merah. Meninggalnya Cho An Kang Chiang Leong sudah diganti dengan Kong Jie Susiok. Mau apalagi kau? Siapa percaya omonganmu? Bentak Chiang Pang Leong Tau. Kami baru percaya setelah menggeledah kuilmu. Pendeta itu tertawa dingin. Kau mau menggeledah Siau Lim Sie? Tanyanya dengan suara memandang rendah. Perkumpulan semacam Kepang belum tentu bisa menggeledah kuil kami. Kurang ajar. Teriak Chiang Pang Leong Tau. Kau memandang enteng kepada Kepang ya? Baiklah, sekarang aku minta pelajaran. Panasnya suasana memuncak tapi Kong Tsai masih tetap berpeluk tangan. Tiba-tiba Sumat Cian Cong berteriak. Hei! Dari tempat jauh kami datang ke sini bukan untuk menyaksikan pertengkaran antara Siau Lim Pei dan Kepang. Benar! Sambung Hei E. Ganjelan antara Kepang dan Siau Lim Pei boleh ditunda sementara waktu, kita harus lebih dulu membersihkan penjahat Chia Sun. Mulutmu jangan terlalu busuk. Bentak Chiang Pang Leong Tau. Biar bagaimanapun juga, Chia Tai Hiap adalah salah seorang anggota dari keempat Hu Kau Ho Atau. Kalau kau takut pada bengkau, aku tak takut. Balas Hei E. Chiu. Chia Sun lebih jahat dari anjing. Apa aku harus menamakan dia seorang pendekar mendadak Yosiau melesat dari tempat duduknya dan tahu-tahu ia sudah berada di tengah lapangan. Dengan menyoda ia berkata, Aku Kong Beng Chosu dari bengkau. Aku mengutarakan pendapatku bahwa Chia Seong membunuh orang memang harus diakui sebagai satu kesalahan. Tapi kita orang-orang Kang Ong setiap hari hidup di ujung senjata, di antara orang-orang yang berada di sini, siapa yang belum pernah membunuh sesama manusia? Hei E. Elo On Hyong, apa seumur hidupmu kau belum pernah mengambil jiwa manusia? Zaman itu, akhir kerajaan Goan adalah zaman kalut dan pemberontak melawan penjajah. Orang-orang rimba persilatan yang terlibat dalam kalangan Kang Ong terpaksa membunuh orang kalau tidak mau dibunuh. Yang tangannya dapat dikatakan bersih hanyalah pendeta Siau Lim Pei, pendeta perempuan Godbi Ye Pei atau orang-orang rimba persilatan yang menjauhkan diri dari kancah pergulatan. Sebagai jagoan sucoan timur, Hei E. Chiu banyak membunuh orang. Mendengar pertanyaan Yosiao, ia tertegun beberapa saat barulah ia bisa menjawab. Orang jahat pantas dibunuh tapi orang baik tidak boleh dibunuh secara membabi buta. Chia Sun manusia jahat luar biasa, aku ingin sekali mencincang dia. Hu-hau, orang Chiu, kau juga bukan manusia baik. Mendengar itu, dari antara rombongan bengkau terdengar suara seseorang. Hei E. Chiu, menurut pendapatmu aku manusia baik apa manusia jahat? Hei E. Chiu menoleh ke arah suara, yang bicara seseorang berkepala lancip, mulut lancip dan muka pucat pasi. Siapa kau? Bentaknya. Karena kau anggota muka wukau juga tentu bukan manusia baik-baik. Hei E. Eng, kau tak kenal dia? Tanya Sumacian Cong, dia cengek hukong, salah seorang dari keempat hukau hoatong mukao. Mendadak, mendadak saja terlihat kelebatan bayangan dan Weir E. Chiu sudah berhadapan dengan Hei E. Chiu. Jarak mereka berdua ada belasan tombaki. Entah bagaimana jarak itu bisa dilampaui dalam sekelebatan. Di lain detik Weir E. Chiu sudah mengirim empat tamparan di muka Hei E. Chiu dan totokan sikut di kempungan. Sebenarnya Hei E. Chiu bukan sembelarang orang, kalau bertempur mungkin ia bisa dikalahkan Weir E. Chiu sesudah 50 atau 60 jurus, ia roboh tanpa bisa melawan karena ilmu ringan tubuh Ceng Ek Hekong yang sangat luar biasa. Di antara seruan kaget dari para hadirin, dari gubuk bengkau tiba-tiba berkelebat lagi satu bayangan putih. Bayangan itu tidak secepat Weir E. Chiu tapi toh cukup cepat. Begitu orang itu berhadapan dengan Hei E. Chiu, selembar karung terbuka dan menelungkup tubuh jagoan sucoan itu. Sekarang semua orang bisa lihat bahwa dia itu adalah potai Weir E. Chiu sesuai E. Poetek. Sambil menggendong karungnya dan tertawa hahaha, ia berkata, Manusia baik. Kau manusia baik. Aku akan bawa kau pulang dan perlahan-lahan masak dagingmu. Sambil berkata begitu dengan tenang ia kembali ke tempat duduknya. Semua orang tertegun. Selang beberapa saat, beberapa belas orang yaitu kawan-kawan dan murid-murid Hei E. Chiu barulah menghampiri rombongan bengkau dengan sikap mengancam. Swee Poetek membuka karung dan berkata sambil tertawa. Kamu semua kembalilah. Setelah pertemuan bubar, aku akan bebaskan dia. Kalau kamu tidak dengar, aku akan mengencingi dia. Kamu percaya atau tidak? Orang-orang itu percaya bahwa Swee Poetek akan membuktikan ancamannya. Apabila sampai terjadi kejadian itu, untuk menghilangkan malu, sebagai seorang jago Hei E. Chiu akan bunuh diri. Maka itu, sesudah saling mengawasi sambil menahan marah mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Sesudah menyaksikan kepandayan kedua jago bengkau, banyak orang khawatir. Mereka merasa andaikan Chiasun dibinasakan maka satu pertumpahan darah tidak akan bisa dicegah lagi. Sementara itu, dengan tangan kiri memegang cangkir dan tangan kanan mencekal poci arak, Sumacian Chong berjalan ke tengah lapangan dengan langkah sempoyongan. Hari ini benar-benar ramai. Katanya, ada yang mau membunuh Chiasun, ada pula yang mau menolong. Tapi apa benar Chiasun berada di Siaulim Sia aku sendiri merasa ragu. Kong Taitai Su sebaiknya kau segera keluarkan Chiasun agar kita bisa melihat mukanya. Sesudah itu yang mau membunuh dia dan yang mau menolong boleh mengadu kepandayan. Haha. Dengan demikian, bukankah kita bakal menyaksikan keramaian yang sangat menarik hati? Usul itu disambut dengan sorak-sorai oleh para hadirin. Melihat sambutan itu, Yosiau berpikir. Chiasun terlalu banyak musuhnya. Kerjasama antara bengkau dan kepang belum tentu bisa menghadapi orang-orang itu. Aku harus menggunakan jalan dari sudut Tu Liyong Tu. Berpikir begitu ia segera berkata. Hari ini para Eng Hiong berkumpul di Siaulim pertama karena ada perhitungan yang belum dibereskan dan kedua mungkin karena ingin lihat bagaimana bentuk Tu Liyong Tu. Jika kita ikuti usul Suma Sian Seng maka kita ramai-ramai bertempur sekaligus dalam rombongan. Apabila diadakan pertempuran begitu siapakah yang akhirnya memiliki Tu Liyong Tu? Semua orang menganggap perkataan itu sangat beralasan. Mereka manggut-manggutkan kepala. Di antara beberapa ribu tamu itu yang benar-benar sakit hati pada Chiasun semuanya hanya kira-kira seratus orang, yang lain begitu dengar pertanyaan Yos segera goyah hatinya. Seseorang yang jenggotnya hitam berdiri dan bertanya, Apa Yo Chosu tahu di mana adanya Tu Liyong Tu? Tidak tahu. Jawabnya. Mengenai itu kita harus tanya Kong Tai Tai Su. Kong Tai tidak buka suara. Ia hanya menggelengkan kepala sehingga banyak orang merasa tidak puas. Seseorang setengah tua yang mengenakan jubah panjang warna kuning bangkit dan berkata, Kalau Kong Tai Tai Su tidak tahu, Chiasun tentu tahu. Sekarang kita minta agar dia dikeluarkan untuk ditanya dan sesudah itu lalu diadakan pertandingan. Siapa yang menang, dia menjadi Bulim Chie Chun, yang termulia dalam merimba persilatan. Siapapun juga yang memegang Tu Liyong Tu harus menyerahkan golok mustika kepada Bulim Chie Chun itu. Menurut pendapatku, kita harus lebih dulu menetapkan hal ini supaya tidak terjadi pertengkaran di belakang hari. Bagaimana pendapat kalian? Buk Ye segera mengenali bahwa yang bicara adalah salah seorang dari ketiga tokoh Cheng Hae Pei yang pernah menyerang tiga pendeta Siaun Lim di pohon Xiong. Usul itu tak beda dari Pah Lai Tai. Kata Sumacian Xiong. Kurasa tidak begitu tepat, Pah Lai Tai adu silat di atas panggung, di mana tidak tepatnya? Tanya si Jubah Kuning. Kalau bukan adu silat apa mau adu minum arak? Apa tuon mau gunakan bahwa siapa yang tidak mabuk atau siapa yang mabuk tapi tidak mati di alah yang akan jadi Bulim Chie Chun, gelar Sumacian Xiong ialah Chut Poet Chie? Atau mabuk arak tapi tidak mati, sindiran itu disambut dengan gelak tawa oleh para hadirin. Tidak, tidak. Kata Sumacian Xiong sambil menuang arak ke cangkir. Dalam perebutan gelar Chut Lim Chie Chun, yang termulia dalam rimba arak, mungkin aku masih bisa ada harapan. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata lagi. Dengan mengajukan usul itu, Chuan tentu memiliki kepandayan tinggi. Mataku lamur dan tidak mengenal tuon. Bolehkah aku tahu si dan nama tuon yang mulia? Aku Yap Tiang Cheng dari Cheng Hei Pei. Dalam hal minum arak dan mengadu lidah aku tidak menandingi tuon. Dengan kata lain maksudnya adalah dalam ilmu silat ia lebih unggul. Sumacian Xiong mengerutkan alis dan miringkan kepala. Cheng Hei Pei. Tanyanya. Aku belum pernah dengar, Yap Tiang Cheng juga belum pernah dengar. Itu hinaan dan Yap Tiang Cheng dongkol sekali. Kalau tuon anggap adu silat tidak tepat, adu apakah yang lebih tepat? Katanya dengan gusar. Jawab Sumacian Xiong. Ham dulu waktu aku berada di CLM Hu. Mendengar tarik urat itu banyak orang habis kesabarannya. Chiu Poet Si Yee, kau mundurlah. Teriak seseorang. Yang penting soal Chia Sun dan Tu Leong Tu. Teriak yang lain. Kong Tai Sian Su, sebagai tuon rumah kau harus utarakan pikiran. Kata seseorang pula. Seorang pendek tatat motong yang berada di belakang Kong Tai bangun berdiri dan berkata. Xiao Lim Pei menjadi tuon rumah tapi Hang Tio mendadak sakit, kami merasa menyesal dan minta maaf. Soal Chia Sun dan Tu Leong Tu adalah dua soal yang bisa diurus sekaligus. Menurut pendapat Lo Olap, usul Yap Si Yee Chu dari Cheng Hai Pei adalah tepat, setiap orang memperlihatkan kepandainya, Chia Sun dan Tu Leong Tu diserahkan kepada orang yang paling unggul. Dengan demikian semua orang merasa puas. Bukankah jalan ini jalan yang paling adil? Dengan berbisik bukye tanya Feng Eng Jiok siapa pendeta itu? Aku tak tahu. Jawabnya. Pendeta itu tidak ikut menyerang Kong Beng Teng dan juga tidak ikut ditawan oleh Kun Chun Yon Yiu. Tapi dengan berani bicara mendahului Kong Teng, ia pasti mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Xiao Lim Si Yee. Kuduga dia teman Go Antin. Bisik Tio Beng. Mungkin sekali Kong Bun Hang Tio sudah jatuh ke tangan Go Antin dan Kong Tai Tai Su berada di bawah kekuasaan pemberontak, lihat saja sikapnya yang sangat berduka. Hati bukye berdebar-debar. Feng Su Hu bagaimana pendapatmu? Tanyanya. Dugaan Kun Chun Yon Yiu rasanya tepat. Dalam Xiao Lim Si Yee banyak sekali orang pandai kalau benar Go Antin mengacau terang-terangan, nyalinya benar-benar tak kecil. Go Antin sudah lama siap. Kata bukye. Dan ingin menjadi Chiang Bun Hang Tio, Chiang Bun Hang Tio pemimpin partai dan kepala kuil Xiao Lim Si Yee, Chiang Bun Hang Tio mungkin masih belum cukup. Kata Tio Beng. Xiao Lim Pei adalah partai terutama dalam merimba persilatan. Kata bukye. Dengan menjadi Chiang Bun Hang Tio, dia sudah menduduki tempat yang paling tinggi, tidak bisa lebih tinggi lagi. Bagaimana dengan buling Chie Chun? Tanya nona Tio. Bukankah buling Chie Chun lebih tinggi dari Chiang Bun Hang Tio Xiao Lim Pei? Bukye tertegun. Apa benar dia punya niatan itu? Bukye Koko, karena Chiu Chie Chie menikah dengan orang lain, kau jadi linglung. Kata si nona sambil tertawa. Kau tidak bisa menggunakan otakmu lagi. Mendengar tebakan yang jitu itu, muka bukye segera berubah merah. Diam-diam ia mengutuk dirinya sendiri yang lantaran memikirkan wanita cantik sudah lupa tugas menolong ayah angkatnya. Sesudah menenteramkan pikirannya ia bertanya. Beng Mo Ai, menurutkah siasat apa yang dijalankan Go Antin? Jawab si nona. Go Antin adalah orang yang sangat banyak akalnya. Kuncu Nio Nio kepintaranmu tak kalah dengan Go Antin. Putus Chiu Tian. Kau memuji terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi. Chiu Heng memotong Feng Eng Giyok. Jangan putuskan omongan kuncu. Kau sendiri jangan putuskan omonganku. Bentak Chiu Tian dengan dongkol. Feng Eng Giyok tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau ia bersuara, pertengkaran tentu menjadi panjang. Memang dugaanku kalau Go Antin hanya bertujuan untuk merebut kedudukan Chiang Bun Hang Tio, ia tak perlu mengadakan pertemuan besar ini. Kata Tio Beng. Sesudah Chia Tai Hiap jatuh ke tangannya perlu apa ia menganjurkan pertandingan dengan orang gagah? Buk Ye Koko, kalau kita bicara tentang ilmu silat di zaman ini mungkin tak ada orang yang bisa menandingimu. Kenyataan ini tidak bisa tidak diketahui Go Antin. Maka itu tidaklah mungkin dia mengatur pertemuan ini untuk membiarkan kau merebut gelar buling Chie Chun, memiliki Tu Leong Tu dan membebaskan Chia Tai Hiap. Buk Ye, Feng Eng Giyok dan Chiu Tian mengangguk. Tapi bagaimana pendapatmu? Tanya Buk Ye. Siasat apa yang dijalankan Go Antin? Ketika itu Yosiao sudah kembali. Aku pun anggap Go Antin mempunyai tujuan yang jahat dalam menjalankan tipu muslihatnya. Go Antin musuh besar agama kita dan kuncu Niyo Niyo pernah menjadi musuh kita. Kata Chiu Tian. Go Antin banyak akalnya. Mereka berdua kira-kira tak banyak bedanya. Tio Beng tersenyum. Chiu Sian Seng. Katanya. Perkataan memang beralasan, sekarang mari kita renungkan. Kalau aku jadi Go Antin, apa yang akan ku perbuat? Pertama, aku akan membujuk supaya Kong Bun Hang Tio mengundang orang-orang gagah di Kolong Langit untuk berkumpul di Siaulim Siyie. Kong Bun Hang Tio seorang beribadat, berhati murah dan berilmu tinggi. Ia sebenarnya tak mau banyak urusan. Tapi ku tahu bahwa untuk membujuknya aku hanya perlu menyebutkan nasib Kong Kian dan Kong Seng Cheng. Mengingat kecintaan kedua saudara seperguruannya itu, Kong Bun Hang Tio pasti akan mengiyakan. Di samping itu, apabila Siaulim Siyie membunuh Chiatai Hiap, sakit hati bengkau besar bagaikan lautan. Dengan mengandalkan tenaga sendiri belum tentu Siaulim Siyie bisa melawan serangan bengkau. Dengan mengumpulkan orang-orang gagah di Kolong Langit, bengkau tentu tidak bisa membunuh semua orang yang berjumlah beberapa ribu. Buk Ye dan yang lain menggut-manggutkan kepala. Dalam yang Hiong Tai Hwe aku sendiri takkan muncul. Kata Nona Tio lagi. Aku menyuruh orang-orangku melepas umpan guna mengadu domba. Umpamanya Chiatai Hiap dan Chuliong Tio. Di dalam pertempuran tak peduli kalah atau menang sebagian tokoh bengkau pasti akan celaka dan tenaga bengkau akan berkurang. Benar, hal itu sudah dipikirkan olehku. Kata Buk Ye. Tapi Budi Giyahu berat bagaikan gunung dan saudara-saudara dan Giyahu mempunyai hubungan persaudaraan selama puluhan tahun. Mana bisa kita mengawasi dengan berpeluk tangan saja? Hai, baru saja berapa hari kita dating di sini kakek sudah meninggal dunia. Dengan bersembunyi di tempat gelap bang Satgo Antin tentu bertepuk tangan. Tio Beng mengangguk. Ya, katanya. Memang begitu, gelar ahli silat nomor satu di kolong langit kebanyakan akan jatuh dalam tangan Tio Kau Chu. Pendeta Siaulim akan berkata Tio Kau Chu sudah berhasil mengalahkan para orang gagah dan kami memberi selamat. Kami menyerahkan Chiatai Hiap kepada Tio Kau Chu. Silakan Kau Chu pergi ke puncak bukit di belakang kuil kami untuk menyambutnya. Dengan seorang diri, Tio Kau Chu harus memecahkan Kim Kong Ho Mo Cho An. Kalau ada yang mau membantu, teman-teman Go Antin pasti akan berkata Tio Kau Chu yang sudah bisa menindih orang gagah di kolong langit tidak berkaitan dengan orang luar. Chuan sebaiknya jangan ikut campur dalam merebut gelarnya. Meskipun tidak sampai terluka, tenaga Tio Kau Chu pasti sudah berkurang banyak. Bagaimana ia bisa melawan ketiga pendeta itu? Buntutnya Chiatai Hiap tidak dapat ditolong dan ia sendiri mati di antara pohon-pohon syong tua. Jenazah Tio Kau Chu, pendekar besar di suatu zaman Hanai ditemani rembulan dan angin dingin. Apa siasat itu tidak lihai? Mendengar keterangan itu, semua orang terkejut. Mereka merasa bahwa dugaan si Nona bukan tebakan kosong. Bukia orang yang beradat keras, biar bagaimana sukar pun ia pasti berusaha untuk terus menolong Chia Sun. Dalam usaha itu ia rela mengorbankan jiwa. Andaikan mesti mendaki gunung golok atau mencebur ke dalam kuali minyak mendidih, ia pasti tak akan mundur. Sesudah menghela nafas, Tio Beng berkata, Dengan demikian bengkau akan hancur lebur. Sesudah itu Guantin akan maju lebih jauh, ia akan meracuni Kong Bun Hang Tio dan melimpahkan dosa di atas kepala Kong Tai Tai Su. Tak sukar menjalankan siasat ini. Asal ia membuat bukti palsu, para pendekta Siaolin pasti akan percaya. Setelah Kong Bun dan Kong Tai di rebohkan dengan bantuan teman-teman, ia tentu akan diangkat menjadi Hang Tio. Sesudah menjadi Hang Tio, ia akan memerintahkan penyerangan terakhir pada sisa bengkau dan bengkau akan musnah dari bumi. Saat itu gelar jago nomor satu di kolong langit akan jatuh pada dirinya. Kalau tu liong tu tak muncul lagi ya sudah saja. Tapi apabila golok mustika itu kelihatan dalam kalangan Kang Ngau, semua orang menyetujui bahwa pemiliknya yang sah adalah Guantin Seng Cheng Hang Tio dari Siaolin Sie. Jika orang yang memegang golok itu tak menyerahkannya kepada Guantin, dia mungkin tak bisa hidup selamat dalam waktu lama. Tio Beng bicara dengan bisik-bisik dan hanya bisa didengar oleh beberapa orang. Tapi sesudah si Nona selesai bicara, Ciu Tian segera menepuk lututnya keras-keras dan berkata dengan suara nyaring. Benar-benar siasat yang hebat. Banyak orang menengok dan mengawasi omongan bengkau. Siasat apa? Tanya Sumacian Ciong. Apa boleh lo ohu tahu? Tak bisa. Jawab Ciu Tian. Aku ingin mengadu domba orang-orang gagah di kolong langit agar mereka saling bunuh. Siasatku itu tak bisa diberitahukan kepada siapapun juga. Kalau rahasia bocor, tak manjur lagi. Bagus. Bagus. Kata Sumacian Ciong sambil tertawa. Tapi, bagaimana kau mau mengadu domba orang-orang gagah? Tipuku sangat hebat. Teriak Ciu Tian. Aku mengatakan bahwa Tuleong Tu berada dalam tanganku dan siapa yang ilmu silatnya paling tinggi akan mendapat gelok mustika itu. Bagus. Bagus. Teriak Sumacian Ciong. Bicara terus. Kau ingin merebut Tuleong Tu untuk menjadi bulim Chie Chun? Si Chan dibunuh setan arak, setan arak dibunuh Huo Shio, si Huo Shio dibunuh oleh Tusu, si Tusu dibunuh si Nona terus. Terus menerus derah mengucur, mayat memenuhi lapangan ini. Apa itu tak bagus? Semua orang terkesiap, mereka merasa bahwa biarpun seperti orang berotak miring, perkataan Ciu sangat tepat. Jie Loo, tetuan nomor dua, dari Kong Tong Pei, Chong Wee Hiap segera bangun berdiri dan berkata. Perkataan Ciu Sian Seng sangat beralasan. Ketika orang terang tidak bicara secara gelap. Kita harus mengakui bahwa semua golongan ingin sekali memiliki Tuleong Tu, tapi janganlah berebut karena golok mustika itu, banyak orang jadi celaka. Sekarang aku ingin ajukan sebuah usul. Biarlah pertandingan ini merupakan pertandingan yang dinamakan dengan ilmu silat mencari persahabatan. Kita tetapkan sebuah peraturan bahwa begitu salah satu pihak kena disentuh, pertandingan harus segera dihentikan. Dengan demikian biarpun kalah menang mendapat keputusan tidaklah sampai terjadi permusuhan yang tak diinginkan. Bagaimana pendapat kalian? Sebagaimana diketahui Kong Bengteng diketung oleh enam partai, Bukiet telah mengobati luka Chong Wee Hiap yang didapat karena berlatih Cipsiang Kun. Jago tua itu merasa sangat berterima kasih dan kedatangan Hong Tong Pei kali ini di Siaulim Siai mengandung maksud membantu bengkau dalam usaha menolong Cia Sun. Suma dan Cian Ciong tertawa nyaring. Kulihat kau manusia yang takut mati. Katanya, kalau kau ada luka dan tak ada orang mati, adu silat mana enak dilihat? Siaang Tek Cie, tetua keempat Hong Tong Pei yang berangasan segera meluap darahnya. Tutup mulutmu. Bentaknya. Melukai kasih setan arak sama gampangnya seperti orang membalik tangan. Ah! Aku hanya guyon. Kata si setan arak. Mengapa Siaang Sian Seng segera marah? Siapa tidak kenal Cipsiang Kun dari Hong Tong Pei? Bukankah Kong Kian Seng Ceng juga mati karena pukulan Cipsiang Kun? Aku si setan arak mana bisa menyamai Kong Kian Seng Ceng? Semua orang diam-diam tertawa dalam hati. Mereka merasa heran bahwa setan arak yang berbicara seenaknya saja bisa hidup terus sampai hari ini. Chong Liyah Hiap tidak meladani dan berkata dengan suara nyaring. Aku mengusulkan supaya setiap partai, setiap perkumpulan atau golongan menunjuk dua wakil untuk maju ke gelanggang Piebu. Siapa yang dapat kemenangan terakhir dialah yang akan mendapat Cia Tai Hiap dan Tu Liyong Tu. Usul itu disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Semua orang mengatakan bahwa usul Chong Liyah Hiap adalah jalan yang paling baik. Diam-diam Bukie memperhatikan pendekta-pendekta yang berdiri di belakang Kong Tai. Ia sadar bahwa banyak yang taras mukanya tak senang. Ia yakin sekarang bahwa dugaan Tio Beng adalah tepat. Seseorang setengah tua yang putih mukanya dan sebelah tangannya memegang kipas terbalut emas bangun berdiri dan berkata, Aku menyetujui usul Chong Liyah Hiap. Tapi biarpun diadakan peraturan begitu ada yang tersentuh pertandingan segera dihentikan, kita pun harus ingat bahwa senjata dan kaki tangan tidak ada matanya. Kalau ada yang salah tangan biarlah dianggap saja bahwa kejadian itu adalah takdir. Sahabat-sahabat dari orang yang terluka atau mati tidak boleh berusaha untuk membalas sakit hati. Tapi adanya ketetapan itu, pertandingan mungkin akan berlarut-larut dan takkan ada habisnya. Bagus. Bagus. Setuju. Demikian sambut para hadirin. Kalau tidak salah, saudara yang berparas tampan itu adalah saudara Ouyang dari Heng Yang Hau di Oulan. Kata Sumacian Cheong. Benar. Jawabnya sambil menggoyang-goyangkan kipas. Ouyang Heng Tai dan aku seperti setan-setan liar. Kata Sumacian Cheong pula. Kita tidak masuk di dalam partai atau perkumpulan manapun juga. Aku suka arak, ciu, kau suka paras cantik, seks. Alangkah baiknya bila kita berdua membentuk sebuah partai baru yang dinamakan ciu seks pay. Kita berdua menghadapi orang gagah di kolong langit. Apakah setuju? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang yang bermuka putih itu bernama Ouyang Bo. Ia mempunyai dua belas bundik dan biarpun ilmu silatnya tinggi ia jarang bergaul dengan orang-orang kangau. Ouyang Bo turut tertawa. Kalau aku menyatukan diri dengan kau dalam sebuah partai, aku khawatir hartaku tak cukup untuk membiayai minum arakmu. Katanya. Saudara bicara lagi tentang pertandingan silat. Kita sebaiknya mengangkat beberapa ciam pue yang berkedudukan tinggi untuk menjadi juru pemisah guna menyingkirkan segala pertengkaran. Aku setuju. Jawab Chong Wiyahyap. Aku usulkan Kong Ta Seng Cheng. Seraya menuding karung yang dipegang Swee Poetek, Sumacian Chong berkata. Aku usulkan Coan Tong Tai Hiap Hei Chiu Hei Lo Oeng Hiong yang berada dalam karung itu. Swee Poetek mengangkat karungnya dan melontarkan ke arah Sumacian Chong. Juru pemisah datang. Teriaknya sambil tertawa. Sumacian Chong menyambuti dan segera coba membuka ikatan mulut karung. Diluar dugaan ikatan itu sangat istimewa dan ia tidak berhasil membukanya. Seraya tertawa ha-haihi Swee Poetek mengangkat karung itu dengan tangan kirinya dan beberapa gerakan tangan mulut karung sudah terbuka. Dilain saat tubuh Hei Chiu sudah menggelinding keluar, cepat-cepat Sumacian Chong membangunkannya dan membuka jalan darahnya. Bukan main malunya Hei Chiu, tiba-tiba ia mencabut pedang pendeknya dan menikam dadanya. Sumacian Chong terkesiap. Untung juga ia masih sempat menangkap dan merebut senjata itu. Hei Eng, mengapa kau berpandangan begitu sempit? Katanya dengan suara membujuk. Aku usulkan Sun Looyako dari tiang pekasan. Teriak seorang pria keit gemuk. Siang Gie, sepasang Gie, dari Ciat Kang Timur menggetarkan seluruh Kang Lim. Seru seorang wanita setengah tua. Mereka berdua terkenal adil dan aku usulkan mereka sebagai juru pemisah. Dengan cepat sudah diajukan belasan calon. Mendadak di rombongan God B.Y.P. terdengar suara seorang pendeta wanita tua. Perlu apa diadakan juru pemisah? Suaranya yang dingin tak keras, tapi menusuk kuping. Satu bukti bahwa nenek itu memiliki luakang yang tinggi. Apa boleh aku tahu nama Sutai? Tanya Sumacian Chong. Mengapa tak perlu juru pemisah? Yang menang hidup, kalah mati, juru pemisah yang tepat adalah Giamelo Oong. Jawabnya. Mendengar suara bernada dingin dan menyeramkan, banyak orang bangun bulu romanya. Dengan ilmu silat kita mencari persahabatan. Kata Sumacian Chong. Antara kita tidak terdapat permusuhan. Perlu apa kita berkelahi sampai ada yang mati. Seorang beribadat berdiri di atas dasar belas kasihan. Dengan berkata begitu apakah Sutai tak khawatir Hu Chou, Seng Buddha, akan menjadi gusar? Terhadap orang lain kau boleh menggoyang lidah secara gila-gilaan. Terhadap murid Gobi Ye Pei, kau harus tahu aturan sedikit. Gobi Ye Pei sangat hebat. Kata orang, lelaki tak boleh ribut dengan perempuan. Aku si setan arak mau tarik urat dengan pendeta perempuan. Seria Ia berkata begitu, ia mengangkat cangkir arak untuk meneguknya. Tapi baru saja cangkir menempel di bibir tiba-tiba terdengar suara SRR SRR. Yang sangat tajam dan tiga peluru menyambar, satu menghantam cangkir, satu memukul poci dan satu lagi menyambar dada. Hampir bersamaan terdengar ledakan-ledakan keras, ketiga peluru itu meledak dan terbakar. Cangkir dan poci arak hancur sedang dada sumacian ciong berlubang besar. Badannya terpental dan ambruk di tanah. Dengan hati mencelos Hei Eciu menubruk tapi sumacian ciong sudah tak bisa ditolong lagi. Bajunya hangus dan napasnya sudah berhenti tapi bibirnya masih tersungging senyuman. Pada detik terakhir, ia masih belum tahu bahwa ia sedang menghadapi maut. Kejadian itu tentu saja mengejutkan semua orang. Orang-orang gagah yang berada di situ adalah jago-jago berpengalaman luas. Tapi mereka tak tahu senjata rahasia apa yang digunakan Godwiyepei. Celaka. Senjata apa itu? Teriak Ciutian dengan suara parau. Ku dengar di negeri asing ada semacam senjata rahasia yang menggunakan bahan peledak dan dinamakan pelek klui hui etan. Bisik Yosiau. Mungkin sekali peluru itu semacam pelek klui hui etan. Pelek klui hui etan sama dengan peluru geledek api atau granat. Sementara itu, sambil memeluk jenazah sumacian ciong, Hei Eciu berkata kepada rombongan Godwiyepei. Walaupun dia sering suka guyon-guyon, sumaheng te'e seorang yang berhati mulia. Selama hidup ia belum pernah melakukan sesuatu yang berdosa. Saudara-saudara orang-orang gagah di kolong langit. Apakah di antara kalian ada yang pernah dengar bahwa sumacian ciong pernah mencelakai sesama manusia? Semua orang membungkam. Mereka turut berduka. Sambil menuding Niyako Tua itu, Hei Eciu berkata pula dengan suara keras. Gobi Yee Pei dikenal-dikenal sebagai partai yang lurus bersih. Siapanya nakamu menggunakan senjata yang begitu beracun. Di dalam rimba persilatan, partai atau jago yang bagaimana tangguh pun tidak boleh melewati batas yang dinamakan Li, Kepantasan. Apa aku boleh tahu nama Sutai? Aku Cengki, jago dalam karung. Mau apa kau? Sebab kepandaian cetek, aku sudah dihina oleh kawanan iblis. Kata Hei Eciu dengan suara parau. Tapi biarpun tak punya kebecusan, si orang si Hei E tidak menyeleweng dari jalan kesatriaan. Cengki Sutai, kau begitu kejam. Kau sungguh berdosa terhadap Chowusu Gobi Yee Pei, Kwee Siang Kwee Elie Hiap. Mendengar disebutnya nama Chowusu mereka, semua murid Gobi Yee Pei sering tak bangun berdiri. Sambil mengawasi Hei Eciu dengan alis berdiri Cengki membentak. Apa nama yang mulia dari Chowusu kami boleh disebut-sebut begitu saja oleh telur busuk seperti kau? Banyak murid Gobi Yee Pei melakukan perbuatan tidak pantas dan menode nama Chowusu mereka. Jangankan Kwee Elie Hiap, sekalipun Biat Kotsutai yang terkenal kejam, masih belum pernah membunuh manusia yang tidak berdosa. Kau sudah sembarangan mengambil jiwa sesama manusia yang tidak berdosa dan Ceng Bunjinmu sama sekali tidak menghiraukannya. Huhuh apa dengan kekejaman itu Gobi Yee Pei masih ingin berdiri dalam dunia kanu? Tutup bacotmu. Kalau membacot lagi setan arak itu menjadi contohmu. Dengan paras muka merah padang Hei Eciu maju tiga tindak. Kalau Ceng Bunjin Gobi Yee Pei tidak membersihkan rumah tangganya, mulai dari sekarang Gobi Yee Pei akan dikutuk oleh segenap orang gagah. Teriaknya ribuan pasang metu murid-murid Gobi Yee Pei dan metu semua orang tamu ditujukan kepada Ciu Ciajia. Perlahan-lahan Ciajia menggutkan kepalanya. Di lain saat sesudah dapat permisi dari pemimpinnya, Ceng Ki melepaskan dua butir palek Lui Hue Eitan yang menyambar bagaikan kilat. Dada dan kempungan Hei Eciu berlubang dan pakaiannya terbakar. Tapi biarpun sudah binasa, ia masih berdiri tegak dan kedua tangannya masih memeluk jenazah Sumacian Cheong. Semua orang tertegun. Selang beberapa saat, barulah keadaan berubah gempar dan ratusan orang berteriak-teriak mencaci Gobi Yee Pei.